Klub Raffi Ahmad Rasulukon FC resmi boyong Ronaldinho Dikutip dari sindonyews.com Jakarta, Rasulukon FC resmi mendatangkan legenda berhasil Ronaldinho. Klub pendatang baru Liga 1 Indonesia itu mengungkap hal itu dalam acara The Extraordinary Story of France pada hari Selasa kemarin. Rasulukon FC berhasil lolos ke Liga 1 pada tahun 2022-2023. Setelah menjadi runner-up di Liga 2 musim 2021-2022, The Priestess Pionic julukan Rasulukon FC pun berbenah untuk mengarungi Liga 1 2022-2023. Klub milik Raffi Ahmad itu naik kasta bersama dengan tiga tim Liga 2 lainnya, yakni Persis Solo yang merupakan jawara Liga 2 dan Dewa United yang berada di peringkat ketiga. Menariknya, menjelang berkompetisi di kasta teratas, Rasulukon FC terus melakukan troposan. Salah satunya adalah mendatangkan superstar berhasil Ronaldinho. Pemain berusia 42 tahun tersebut resmi diumumkan datang ke Rasulukon FC melalui Instagram resminya pada hari Selasa kemarin. Adapun Ronaldinho dikabarkan tidak akan bertanding di Liga 1, melainkan untuk Piala Trofeo diberitakan sebelumnya, Rasulukon FC memang sudah mengisyaratkan akan mendatangkan bintang sepak bola dunia. Kabar yang beredar mengatakan, superstar tersebut adalah mantan penggawa Arsenal Mesut Ozil. Namun kabar tersebut masih sebatas rumor saja, belum ada konfirmasi dari pihak berkaitan. Dapatkan update berita informasi dan breaking news dari Alin Oficial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.